Intro Inna Allah yuhibbut tawabina Ya wa yuhibbul matathahirin Inna Allah yuhibbut tawabin Sungguh Allah mencintai orang yang terus menerus bertawabat Tawab itu terus, terus memperbaiki, terus memperbaiki Ini menunjukkan kesan bahwa dalam perjuangan hidup itu gak ada yang sempurna Ya kita berucap tuh, saya aja berucap nih bicara Pasti ada salah bicaranya Pasti itu, gak mungkin orang berucap benar terus tuh Pasti ada salahnya Ya entah salah dalam menyampaikan mungkin Apakah ayatnya, ataukah hadithnya Atau salah bicara sesuatu yang tidak pantas dikeluarkan Itu mungkin terjadi Nah sepanjang manusia ketika sadar Kadang Allah ingatkan lewat orang-orang sekitaran Ya kalimatnya gak enak untuk didengar Tidak pantas untuk diucapkan Kalimat yang kurang bagus Sadar kita itu, kita perbaiki Ya saat memperbaiki itu dilakukan Karena Allah, karena Allah berikan petunjuk itu Cinta Allah turun Maka terjagalah lisan itu Nah bukti cinta itu kemudian kita dapati Kita punya kekuatan untuk menjaga Kemudian apa yang pernah salah itu menjadi lebih soleh, lebih baik Gitu Ya sama sampai ke ujung kaki Ke tangan, ke kaki Gak ada yang selamanya itu Baik Ya teman-teman yang di rumah tangga Kita bawa babnya ke rumah tangga Apakah akan mendapati selama suami sempurna? Ya apakah akan Isti akan mendapati selamanya suami itu sempurna? Mustahil Pasti ada salahnya Sepanjang dia manusia Pasti ada salahnya Isti juga begitu Gak akan selamanya baik Pasti ada salahnya disitu Ya Karena itulah kemudian ketika menemukan hal-hal yang seperti itu Maka cari jalan untuk menyempurnakannya Maka cinta Allah diturunkan Saat cinta itu turun Itulah yang didapatkan Samarah Ya sakinah, mawaddah, dan rahmah Ya konsep yang tadi di rumah tangga ditarik Ketemu Quran surah keempat An-Nisa ayat 19 Ya kan? Fa'inkariih tumuhunna fa'asa antakrahu syai'ah Wa yajalallahu fihi khairan Ketira Lihat di ujungnya Kalau engkau mendapati pasanganmu itu Ada sesuatu yang kurang Dan engkau gak suka itu Jangan marah dulu Ya Diam aja dulu Diam dulu Tenang Supaya lebih jernih dalam berfikir Setelah itu engkau kaji Oh engkau temukan Disitu disitulah ketika engkau Ketemukan kekurangan di pasanganmu Itulah hikmahnya Allah kirimkanku Untuk menyempurnakannya Itu kan? Jelas ya? Baik Ini gambarannya teman-teman sekalian Baik Nah ini Sesuatu yang sangat mahal Nah ketika ini diambil Ada pahala Nah jadi konsep pahala itu Jangan digambarkan Kepada perbuatan ma'ruf saja Ya Hal-hal yang positif Yang sholat Yang puasa Yang zakat Ngaji Quran Tapi meninggalkan maksiat pun Itu ada pahalanya Meninggalkan salah Untuk mengambil soleh Itu ada pahalanya Dan menariknya Itu masuk dalam perbuatan hasanah juga Ya Jadi hasanah itu Sifat baik yang punya nilai pahala Sifat baik yang punya nilai pahala Itu dibagi dua Ada yang sifatnya amar ma'ruf Ada yang sifatnya nahim mungkar Ya Ketika anda sholat Itu amar ma'ruf Ketika anda meninggalkan maksiat Itu nahim mungkar Ya Contoh misalnya kan Ada orang berbuat salah nih Ketika berbuat salah Dia pengen taubat Datang ke Nabi S.A.W Saat akan tiba waktunya Salat Maka Nabi tahan dulu Kita salat dulu Begitu salat Dia datang lagi Mengkonfirmasi Nabi katakan Taubatmu sudah diterima Engkau tadi salat Ya ketika dia salat itu Sudah memanjatkan Permohonan taubatnya Ya Itu diterima Dikonfirmasikan oleh Allah Dengan turunnya Quran surah ke-11 Ayat 114 Aqimis salat Tarafain nahar Wazulafan minal lail Innal hasanati Yudhibna Sayyiat So perbuatannya Sayyik sifatnya Jamahnya sayyiat Ya Ketika Allah turunkan Kata hasanah disitu Allah katakan Perbuatan baik itu Yang merubah seseorang Dari salah Menjadi pribadi Lebih soleh Itu Melahirkan hasanah Itu ada pahalanya Dan menggugurkan Dosa-dosanya Anda bayangkan gak Dengan taubat itu Salahnya gugur Dosanya gugur Terus dapat pahala disitu Pahala datang Ya Berapa nilai pahalanya Sepuluh Sepuluh Dari mana konfirmasinya Quran Surah yang ke-6 Ayat 160 Menja'a Bilhasanati Fadahu ashru Amthadiha Siapa mempraktekan Mengerjakan Satu perbuatan baik Yang punya nilai kebaikan Di sisi Allah Dia dapat Sepuluh pahalanya Ini perhatikan Ini bukan ilmu tak-atik ya Tapi begitu kuatnya Kesesuaian dengan Lafad 8 Dan penempatan Ayat-ayat Al-Quran Jadi kita itu Saat meninggalkan Perbuatan buruk Untuk membedakan Fitrah manusia kita Dengan setan Allah berikan Sepuluh poin kebaikan Jangan dihitung Satu, dua, tiga, empat Begitu Jarak satu, kedua, tiga, keempat Itu begitu mahal Analoginya Kita ke masjid saja Baru nyampe Udah 25 Jarak satu, keduanya 500 tahun Dua, ketiga, 500 tahun Coba lihat ini Lihat baik-baik ya Fokus baik-baik Fitrah manusia Quran Surah 7 Ayat 22 Ketika salah Diingatkan Di konfirmasi Dia bertekan Menjadi saleh Setan Quran Surah 7 Ayat 12 Lihat baik-baik Ketika dikonfirmasi Diingatkan Dia angkuh Konfirmasi Keangkuhannya Ayat 13 Ini konfirmasi Kesalahan manusia Ayat 23 Lihat kan baik-baik 22 Kurangi 12 Bukankah 10 Konfirmasi 23 Kurangi 13 Bukankah 10 Ketika ini Sifat-sifat setan Bisa ditinggalkan Sifat setan kan salah Menjadi saleh Allah berikan 10 poin Konfirmasi Quran Surah 6 Ayat 160 Ini mahal ilmunya Anda hanya bisa dapati Ketika kita berusaha Untuk mengkaji Menggali Ikhlas Belajar dari guru-guru Yang saleh Yang dalam ilmunya Bukan cuman pintar Tapi saleh Kita akan merasakan Kenikmatan Allah Yang sangat luar biasa Betapa Allah sayang Dengan kita Betapa Allah sayang Dengan kita Kalau sudah paham ini Baru kita belajar kalimatnya Ngerti dulu ini Saya ingin tanamkan Bahwa tidak ada manusia sempurna Tolong sampaikan Atau tebarkan Apa yang saya sampaikan Di malam hari ini Risalah yang kita ajarkan Dari Quran Kepada setiap insan beriman Para pelaku maksiat Atau bahkan mudah-mudahan Ceramah saya ini Sampai ke lapas-lapas Dan sebagainya Anda yang terjebak Dalam kesalahan Yang sekarang Allah Isolasi Supaya menjadi lebih baik Makanya dilapas Ada masjid Kadang-kadang datang Ustadznya Dan sebagainya Saking sayangnya Allah Diberikan jalan Untuk kembali Kurang apa lagi Anda yang berada di luar Ada yang berada di luar Yang mungkin masih Allah Beri kesempatan Untuk bertobat Memperbaiki Tidak ditampakkan Aib dihadapan banyak orang Saking sayangnya Allah Kepada kita Kurang apa lagi Nah ditanamkanlah Kepada diri kita Ada kesadaran Setiap kita Setiap manusia Pasti ada salahnya Tidak ada yang sempurna Dan sebaik-baiknya Orang salah itu Adalah orang yang Mau bertobat Untuk menjadi soleh Allah aja Masih memberi kesempatan Dengan sifat sayangnya Maka kita sebagai manusia Mesti meneladani ini Kita menebarkan nilai kebaikan Supaya semua menjadi baik Kan yang kita inginkan Semua jadi baik Maka ketika muncul Dalam diri kita itu Kesadaran-kesadaran Bahwa kemarin Mungkin pernah salah Kemarin mungkin pernah Berbuat begini Cepat Ambil peluang itu Dan sadarilah Pada saat itulah Allah sedang menanamkan cintanya Betapa banyak Wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang sangat dekat Dengan Allah Banyak ayat tentang Wali dalam Quran Inna awliya Allah Ilah khawfun alaihim Walahum yahzanun Sungguh wali-wali Allah itu Ditanamkan Kedalam jiwanya Keyakinan yang kuat Kedekatan dengan Allah Sehingga Kedekatannya luar biasa Gak ada takut Gak ada sedih Gak ada gelisah Kecuali semuanya Menyerahkan diri kepada Allah Saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak orang-orang dulu Yang kemudian kita Kenal dekat dengan Allah Ibadahnya Kebijaksanaannya Kemuliaannya Ada yang jadi ustaz Jadi penyampai hadis Jadi macam-macam Bahkan sejak era sahabat Kan era tabi'in Banyak sekali Dan pada awalnya Siapa mereka Ilah orang-orang Yang mampu belajar Dari kesalahan Yang pernah mereka perbuat Banyak sekali Ya Ada ahli maksiat Yang tadinya doyan Kemudian maksiat Dengan musik Khamar dan sebagainya Tiba Ya lewat seorang sahabat Hanya menyampaikan Pesan saja Kecil kalimatnya Disampaikan dengan Sungguh ketulusan Kemuliaan Dan sebagainya Menyadarkan Bagaimana kalau Engkau wafat Dalam keadaan sedang Begitu Apa gak malu Ketemu Allah Bahasa kita Begitulah Menghujam Kepada jiwanya Ya Makanya ini penting Bagi kita Para ulama itu Termasuk juga Ustadz-ustad Yang dakwah-dakwah Di masyarakat itu Itu mesti Menanamkan Keikhlasan yang kuat Kita harus berusaha Itu Ya Godaannya begitu banyak Materi Popularitas Macam-macam Tapi Kekuatan itu Mesti ada Keikhlasan Supaya menghujam Kalimatnya ke jiwa Bukan cuma Jadi konten gitu ya Orang ingat itu Tapi tidak merubah hatinya Ini problem Ya Ini kembali kepada kita semua Banyak sekali Ada yang tadinya Pembegal Tiba-tiba belajar Dari kesalahannya Dia tobat Diterima tobatnya oleh Allah Tiba-tiba jadi ahli hadith Kan Jundub bin Junada Abu Dhar al-Wifari Kita kenal sampai sekarang Banyak sekali Kisah inspiratif Makanya Penting kita merubah Bacaan-bacaan kita Sekarang itu Lebih Lebih mengedukasi Dari kita pribadi Kenapa sih harus Baca sesuatu yang Gak ada manfaatnya Yang harus memviralkan Hal-hal yang gak penting Saya juga heran Selama media-media sekarang Yang ditampilkan itu Yang jelek-jeleknya Yang isinya itu Gak ada Gak ada faedah Gak ada manfaatnya Itu kan gak mengedukasi Sedangkan kita Menginginkan Bangsa kita maju Bangsa kita itu pintar Bangsa kita itu bisa Mokmur Bisa hebat Tapi berita yang disajikan Isinya sampah Mohon maaf Yang kalau kita lihat 85% berita sekarang Silahkan klik Rata-rata Apakah perselingkuhan Apakah ini yang korupsi Ini pencurian Pembunuhan Terus kronologisnya Diajarin lagi disitu Itu kan yang gak perlu Mohon izin ya Teman-teman Kita rasanya Kenapa media itu Semakin meningkatkan Konten yang seperti itu Karena ada peminatnya Nah inilah pentingnya Kita edukasi sebagai umat Islam Jauhi yang seperti itu Ya baca yang bagus-bagus Dulu saya pikir era 90-an 2000 awal itu Buku-buku itu bagus-bagus sekali Kisah-kisah inspiratif Kisah ini Kisah itu Bacaan-bacaan bagus Itu yang perlu kita kumpulkan Sehingga kita teredukasi Dalam kebaikan